Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak berjasa, tapi jenius Tak ada manusia yang sempurna Hal tersebut juga dialami oleh Albert Einstein Ketika Albert Einstein melahirkan teori relativitas umum pada 1915 Yang menjelaskan bagaimana benda-benda besar di alam semesta bekerja Seperti pembentukan kelengkungan ruang di sekitar benda-benda bermasa besar Dan berbagai teori tentang struktur alam semesta Ya, dalam mengalah relativitas umum tersebut Einstein juga pernah menambahkan persamaan bidang Sebuah konstanta dalam teorinya Tentang kaya tolak alam semesta yang tidak akan bersifat ekspansif Einstein menyebutnya konstanta kosmologis Sebuah bentuk teori yang menganggap alam semesta bersifat statis Terbatas atau diam Tapi teori konstanta kosmologis tersebut Akhirnya Einstein hapus Dan hal itu menjadi sebuah blunder terbesar dalam karir Einstein Karena faktanya Tepat pada 1929 Astronom legendaris Edwin Hubble Mengungkap fakta yang mengejutkan Saat itu Hubble menemukan Bukti bahwa sebenarnya alam semesta tidaklah statis atau diam Alam semesta bersifat ekspansif Terus mengembang dan memperluas diri Hal itu dibuktikan dari pengamatan yang disebut pergeseran merah Dimana cahaya dari galaksi yang jauh tampak memerah Dan memiliki panjang gelombang yang lebih panjang Dari sinilah kemudian teori-teori besar terlahir Seperti teori terciptanya alam semesta atau Big Bang Yang mengawali perluasan alam semesta Seluruh benda-benda Atau galaksi dan ruang waktu Diketahui terus bergerak meluas Proses ekspansi tersebut Tidak bisa diprediksi Hal tersebut Dapat membuat galaksi-galaksi akan saling bertabrakan Seperti galaksi kita Milky Way Atau Bima Sakti Yang diprediksi akan menabrak galaksi tetangga kita Yakni Andromeda Sekitar 2-4 miliar tahun ke depan Dan hingga pada medium 1970-an Ditemukan bukti bahwa sebenarnya galaksi kita Milky Way Atau Bima Sakti Bergerak ke arah konstelasi Hydra Centaurus Asal Anda tahu Seluruh bagian di alam semesta ini Bergerak dan berekspansi Seperti saat bulan mengelilingi bumi Bumi beserta planet-planet di tata surya kita Mengelilingi matahari Sedang tata surya kita sendiri Faktanya juga bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti Selama 230 juta tahun Untuk setiap kali orbit putaran Dengan kecepatan 828 ribu kilometer per jam Tak lama pada 1986 Fakta mengejutkan kembali terungkap Bahwa Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain Yang berada pada Virgo Supercluster Ternyata mereka bergerak dengan kecepatan 600 kilometer per detik Ke arah Supercluster Hydra Centaurus Kecepatan tersebut Jelas sangat jauh berbeda dengan prediksi perluasan alam semesta Hubble Yang hanya sekitar 70 kilometer per detik Yang artinya Galaksi-galaksi tersebut bergerak 10 kali lebih cepat Daripada kecepatan ekspansi alam semesta yang diprediksi Dan hari itu mengungkap fakta bahwa galaksi-galaksi tersebut Tidak bergerak karena pengaruh ekspansi alam semesta yang meluas Melainkan ada energi lain yang menghasilkan gravitasi super sangat besar Bahkan jauh lebih kuat daripada gravitasi lubang hitam Dan diketahui energi besar tersebut berasal dari sebuah area Dekat konstelasi normal Area tersebut Yang bertanggung jawab menyeret ribuan galaksi ke pusat gravitasinya Area tersebut dinamakan Great Attractor Atau Sang Penarik Hebat Layaknya pusaran air alam semesta Great Attractor menyeret galaksi-galaksi ke dalam pusarannya Ya dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas Great Attractor Sang Penarik Hebat Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus Tak berjasa tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya alam semesta yang mahal luas ini Hingga saat ini belum diketahui pangkal dan ujungnya Ratusan triliun galaksi yang tergabung dalam filamen-filamen raksasa Di seluruh penjuru alam semesta Menghasilkan arus gravitasi mereka sendiri-sendiri Karena setiap obyek raksasa pasti memiliki masa besar yang melangkungkan ruang waktu Membuat berbagai materi terperosok ke dalamnya Hal tersebut sesuai dengan teori relatifitas umum Dan dari salah satu wilayah yang memiliki gravitasi yang super sangat besar Adalah sebuah wilayah yang disebut Great Attractor Atau sang penarik hebat Diperkirakan masa yang terkonsentrasi pada Great Attractor Sebesar ribuan triliun kali lebih besar daripada masa matahari kita Tapi hingga saat ini Para ilmuwan belum benar-benar memahami dan memprediksi Apa yang sebenarnya ada dalam pusat Great Attractor tersebut Hingga bermasa begitu besar Yang menciptakan gravitasi hebat Hingga menyeret galaksi-galaksi ke pusaran gravitasinya Masalah utama yang dialami para astrofisikawan Dan para ilmuwan dalam mempelajari Great Attractor Adalah posisinya yang terletak pada zona penghindaran Zona penghindaran adalah istilah dalam astronomi Untuk menggambarkan wilayah-wilayah di alam semesta Yang sulit untuk diamati atau dilihat Biasanya wilayah-wilayah tersebut Tampak tertutup, kabut, sangat buram Dan tertutup berbagai gas alam semesta Atau material-material besar Dan Great Attractor atau penarik hebat Berada pada posisi dan kondisi itu Karena diketahui Tata surya kita setiap detik bergerak dan berotasi Sangatlah cepat Ketika mengintari Bima Sakti Para ilmuwan memprediksi Bahwa peneropongan atau pengamatan terbaik Bisa dilakukan sekitar 100 juta tahun lagi Ketika posisi bumi sudah jauh lebih baik Untuk melihat dan mengamati Great Attractor Tapi hal itu mustahil untuk ditunggu Dan hingga kini Para ilmuwan juga terus berusaha untuk melihat Lebih dalam dan lebih jelas Misteri apa yang ada di wilayah Great Attractor Seperti menggunakan teknologi Pemroyeksian Sinar X Atau penangkapan radiasi sinar inframerah Melalui satelit Sinar X Rosat Yang diluncurkan pada 1996 Dan para ilmuwan menemukan setiap harapan Dengan secara samar melihat Bahwa Great Attractor kemungkinan Terdiri dari kumpulan gugus galaksi Atau superklaster masif Yang kemudian diberi nama gugus norma Yang terletak sekitar 222 juta tahun cahaya dari bumi Gugus norma diperkirakan bermasa 10 pangkat 15 Masa matahari Atau sekitar 10 kuat triliun Atau 10 ribu triliun masa matahari Dan tahukah anda Belum juga kita mengungkap fakta yang lebih dalam Dari Great Attractor Diketahui ternyata Great Attractor sebenarnya juga ditarik oleh wilayah lain Yang jauh lebih masif Atau lebih besar dan sangat kuat Yakni konsentrasi supply Yang memiliki masa 10 kali lebih besar Dan lebih dasyat Daripada Great Attractor Fakta ini jelas menunjukkan Seberapa kecil kita di hadapan Tuhan Pencipta Alam Semesta Dan coba anda bayangkan Manusia tinggal di sebuah wilayah yang kecil Yang disebut bumi Dimana bumi kita Terikat gravitasi matahari Di tata surya kita Dimana matahari adalah wilayah dengan masa terbesar Di tata surya Sedang tata surya kita Terikat oleh gravitasi lubang hitam Di pusat Galaksi Bima Sakti Atau Sagittarius A Sehingga Tata surya kita Berotasi mengelilinginya Tak hanya sampai disitu Ternyata Ada wilayah dengan gravitasi yang lebih kuat lagi Yang disebut Great Attractor Yang menarik galaksi-galaksi di sekitarnya Dan Great Attractor Sendiri Faktanya ditarik oleh sesuatu yang jauh lebih besar Yakni Konsentrasi supply Yang berjarak sekitar 600 juta tahun cahaya dari bumi Iya Kemungkinan besar masih ada kekuatan besar Dengan gravitasi-gravitasi yang jauh lebih besar dan kuat Di alam semesta ini Yang dapat menarik super kluster Atau gugus-gugus galaksi raksasa lainnya Iya Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus Tentang Great Attractor Atau Sang Penarik Hebat Penyeret galaksi-galaksi di sekitar kita Yang faktanya Hingga saat ini belum terungkap secara maksimal Dan siapa tahu suatu saat nanti Di antara teman-teman Ada yang menjadi salah seorang astrofisikawan jenius Dan berhasil menguak segala misteri Tentang Great Attractor Dan misteri-misteri alam semesta lainnya Hingga mampu mengaitkan nama putra bangsa Indonesia Di cakrawala ilmu pengetahuan dunia Terus belajar Berdoa Dan berusaha Adalah kuncinya Ya Profesor Kardus Dari Superkluster Lanikya Mengaparkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton